Pemirsa terima kasih Anda terus menyaksikan Spesial Interview with Claudius Bukan Nama besar dan status keluarga berpengaruh besar pada perjalanan hidup seseorang Namun itu tidak mudah karena butuh usaha keras untuk membentuk sebuah nama Ini yang dialami oleh salah seorang putra Sumitro Joyohadi Kusumo Yang kini eksis di panggung politik dan bisnis Kini dia berjuang keras untuk menjadikan kakaknya Prabowo Subianto menjadi presiden Inilah Hasim Joyohadi Kusumo Pak Hasim, terima kasih atas kesempatan Suatu kehormatan Pak Hasim bersedia tampil di berita satu Pak Hasim, ini kali ketiga Pak Prabowo Satu sebagai calon wakil presiden Dan kedua sebagai calon presiden Apa yang membuat Pak Prabowo begitu ngotot menjadi presiden? Ya dia ngotot dan saya mendukung terus agar supaya dia tetap ngotot Karena kami, saya dan kakak saya dan kawan-kawan melihat bahwa Masalah-masalah bangsa itu kan tidak masih yang kita lihat tahun 2008, 2009 Misalnya mengenai stunting growth, mengenai pendidikan nasional yang parah Mengenai ketahanan energi, ya terus mengenai penguasaan ekonomi kita oleh fiak-fiak tertuh dari Tuhan Negeri Ini masih terus berlangsung Dan tidak membaik situasinya, malah memburuk Persoalan paling serius dimana dari beberapa persoalan yang Bapak sampaikan tadi? Ya cukup banyak ya serius ya Misalnya kesehatan masyarakat ya, stunting growth ya Yang waktu itu tahun 2006 saya belajar dari kakak saya Waktu itu belum ada gerindera, belum ada pemikiran untuk bikin partai baru Waktu itu saya pulang dari luar negeri, saya lama di 11 tahun di luar negeri waktu itu Kita bicara stunting growth Prabowo yang ajarkan saya mengenai stunting growth Saya baru tahu itu stunting growth itu apa Itu waktu itu 30% anak-anak Indonesia yang menderita stunting growth Stunting growth kan adalah seorang bayi Kurang asuman gizi, kurang protein, menyebabkan tubuhnya kecil Tingginya di bawah normal Dan perkembangan otaknya terganggu, berarti cacat So ini kan suatu mata petaka, suatu bencana bagi bangsa Indonesia Menurut Pak Prabowo dan saya semen dapat So itu satu masalah Memburuk sejak tahun 2006 30%, sekarang 38% Jadi naik terus, berarti memburuk kan memburuk Ini kan pembodohan bangsa Indonesia menurut saya So itu salah satu hal Terus ada hal-hal lain, pendidikan nasional Yang sangat parah Sekarang ya, menurut statistik Dan saya belajar dari Bank Dunia Indonesia di peringkat nomor 62 Dari 72 negara yang disurvey Singapura nomor 1 Vietnam, Vietnam nomor 8 Vietnam menyalah kita Dan ini satu situasi yang saya kira tidak bisa kita terima Saya ingat waktu Hood Kadin Pak Rosan pidato di depan Presiden Beliau sampaikan bahwa 12% penduduk Indonesia Yang pendidikannya diploma ke atas Selebihnya itu di bawah Ini problem yang serius, menurut Pak Asif? Sangat serius ya, kalau kita lihat Pendidikan kita yang parah Yang tadi Pak Rosan bilang hanya 12% Berarti 88% kan Dan kalau tidak salah ada statistik menunjukkan bahwa Rata-rata Bangsa Indonesia itu kan lulusan kelas 5 SD Drop out kelas 5 SD Terus kita lihat dengan masalah kesehatan Kita mau menuju ke ekonomi 4.0 Bagaimana itu? Kalau 38% nanti populasi kita Yang tidak mampu baca, tidak mampu belajar Tidak mampu kerja Karena mereka sudah ditakdirkan Sejak mereka dalam kandungan ibunya Untuk nanti hidup sebagai apa? Sebagai manusia yang kasihan Yang harus dikawal dan didampingi terus Karena kesehatannya kurang memadai Dalam kaitan dengan pendidikan Apa yang akan Pak Perbowo tawarkan? Begini, menurut Bank Dunia Anggaran pendidikan cukup Tapi ini adalah masalah managerial problem Managerial problem itu apa? Karena sistem pendidikan nasional kita Kurang profesional dan kurang cermat ditangani Dan misalnya 48% dari anggaran yang besar Menurut Bank Dunia cukup banyak Besar, banyak 20% dari APBN kita untuk pendidikan Tapi 48% itu dikendalikan pusat 52% dikendalikan daerah Dan di sini menurut Bank Dunia Yang dana yang dikelola di daerah Yang 270 triliun rupiah setiap tahun Itu dikelola dengan tidak baik Ya, kata lain korupsi Terus tidak akuntabilitas Tidak ada Terus sertifikasi guru Sertifikasi guru Kurang profesional Dijalankan programnya Dan sebagainya Dan sebagainya seterusnya So ini harus ada reformasi Sistem pendidikan nasional kita Lebih spesifik Pak Hasin? Ya, lebih spesifik begini Kita harus juga mendidik Berlebih banyak anak-anak kita Untuk program-program yang dinamakan STEM Science, Technology, Engineering, Mathematics Karena kita harus menghadapi Kan tadi kan Ekonomi, digital ekonomi 4.0 Itu kan fokusnya kepada STEM Science, Technology, Engineering, Mathematics Lulusan Sisiologi Filsafat Harus dikurangi itu ya Tidak bisa menangani itu kan Dan disitu sayangnya Sistem kita tidak fokus kepada itu Yang lain dan penting Tapi untuk negara sebesar Indonesia STEM itu juga harus kita utamakan Apa yang mungkin Pak Hasin maksudkan Konsentrasi pada pendidikan fokusional gitu? Nah itu ide orang tua saya Yang tadi ya Pak Claudius bilang kan Profesor Sumitru Juhadikus Suma Itu ide-idea dari 30 tahun lalu Kita harus lebih banyak SMK-SMK Sekolah-sekolah kejuruan Fokusional Karena tidak semua orang kan bisa Bisa jadi profesor kan? Ya enggak? Jadi sajannya ekonomi Jadi sajannya ini Mau menjadi profesor Guru besar Tidak kan? Banyak yang yang lebih cocok Jadi Apa itu? Pipe fitters Pipe welders Yang tukang-tukang Yang ini yang tukang-tukang Ini yang mahir Yang Anda Ini yang kita butuhkan Untuk industri Ini menarik nih Ide dari Almarhum Bapak Sumitro Puluhan tahun Tapi sampai sekarang Belum berjalan dengan baik Persoalannya di mana Pak Hasin? Saya kira begini ya Apa Mungkin spesialisasi itu Tidak diutamakan ya Ini misalnya begini Apa Dulu kan ada IKIP Bapak masih ingat IKIP ya IKIP kan itu untuk Apa Didirikan untuk menghasilkan guru Guru profesional Untuk ya Untuk jadi Apa Mengajarkan anak-anak Di sekolah-sekolah ya Tapi sekarang kan IKIP kan dirobah Jadi universitas Sehingga banyak orientasi calon guru Bukan calon guru lagi Tapi semua mau jadi sarjana Dan sebagainya kan Nah ini Di sini masalahnya Ini kurang spesialisasi Kurang fokus kepada Apa Menghasilkan dan mendidik Tukang-tukang yang andal Ya Ini Ini jadi masalah untuk kita Jadi ada persoalan lagi Data berbicara bahwa Mayoritas Lulusan SMK Justru banyak Penganggurannya paling tinggi tuh Karena link And match dengan industri itu Belum berjalan dengan baik nih Pak Hasin Nah itu Ada rekomendasi gak dari Itu tanggung jawab Dari pemerintah Yang satu-satu contoh lagi Jururawat Jururawat kita Seharusnya kan dididik Dengan bahasa asing Seperti kan ini ada kebutuhan Dan permintaan besar sekali Jururawat Dari Korea Dari Banyak diminati Karena mereka bisa bahasa Inggris Dan kan ini Ini kan Ini kan peranan dari pemerintah Ini satu contoh kecil ya Pasir kita berik sebentar Pemirsa tetaplah di spesial interview Pak Perbowo dalam banyak kesempatan Selalu bicara tentang Keudala terpangan untuk menggenjot ekspornya Ada saat panen raya Pemerintah ini Sekarang yang berkuasa Kok impor besar Kran impor besar-besaran Ini kan menyakiti Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. 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 oleh ekspor komoditas ya kita kurang ekspor manufaktur ada program khusus dari Pak Prabowo saya kira dari pemerintah saya kira kita dukung ini kan program dari Pak SBY dari dulu nilai tambah, smelter harus dibangun itu kan program dari Pak SBY kita dukung dari dulu sekarang pemerintah yang baru memang lanjutkan kita tetap akan lanjutkan kita harus paksakan perusahaan-perusahaan tambang untuk membuat smelter smelter nikel smelter untuk tembaga atau koper, itu yang kita harus kembangkan terus, so kita harus tambah nilai ya proyek-proyek dan ini industri yang dengan nilai tambah value added daripada nanti dikikmati oleh pihak asingnya Pak Prabowo dalam banyak kesempatan selalu bicara tentang keudalaan pangan untuk menggenjot ekspornya kita harus juga program bahan-bahan komoditas kita kita harus orientasi untuk juga swasembat, tapi juga ekspor kita kan selalu import orientenya kita selalu pada saat ini misal pada saat panen raya pemerintah ini sekarang yang berkuasa kok import besar kran import besar-besaran ini kan menyakiti dan juga merusak dan dampak negatif terhadap petani-petani sehingga petani kan ada disinsentif untuk tanam apa, komoditi-komoditi apa yang mereka inginkan ini kan pada saat panen raya beras apa, padi ya gabah kok 2 juta ton ya beras yang diimpor dari luar negeri kan kurang strategis kan menurut saya menurut Prabowo dan tim kami seharusnya itu nanti setelah panen raya baru kita juga harus melindungi produsen produsen petani kan begitu apa ini bagian dari strategi untuk dapat rente impor nah saya gak mau komentar itu ya bapak bisa Pak Claudius bisa ya dengerin aja Pak Rizal Ramli mungkin beliau lebih tahu saya ya saya ya saya senyum aja Pak Zim kita berik sebentar pemirsa tetaplah di spesial interview Pak Prabowo Presiden bisa? saya kira bisa saya dengar sangat-sangat mungkin sangat mungkin dan dengan dengan saya tanya sama pakar-pakar dari bangunia mereka katakan sangat bisa kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Asim Pak Asim Pak Prabowo ngotot untuk jadi Presiden tapi kalau kita lihat elektabilitas terakhir ya itu 60% Pak Jokowi Pak Prabowo 29% itu gak benar gak benar Pak? gak benar itu semua polling-polling itu sudah saya kira itu semu dan gak benar saya kira yang benar itu yang yang dikatakan Pak Rizal Ramli ya bahwa saat ini Pak Jokowi Pak Maruf Amin 40 dan Pak Prabowo 30 dan trennya menurut Pak Rizal Ramli Pak Prabowo naik terus dan Pak Jokowi Maruf Amin menurun saya kira dalam 1-2 bulan 3 bulan Pak Prabowo akan menyalip ada survei internal gak dari ya ada itu mendekati Pak Rizal Ramli ada yang bilang 5% 10% selisihnya dan saya kira dalam 7 bulan 6,5 bulan lagi kita akan kita akan melampaui yang 60 kita sudah tahu siapalah itu sudah itu untuk menggiring opini gak benar coba ya ini logika ya yang lembaga survei yang prediksi 60% itu semua memprediksi Ahok menang semua prediksi Ahok menang satu putaran Pak Kodius bisa ambil kesimpulan Jakarta yang paling gampang disurvey kok mereka begitu keliru coba gak masuk akal gak masuk akal dan satu-satunya survei atau satu-dua survei yang memprediksi Ahok kalah dia prediksi bahwa Anies dan Sandi menang 58% itu dia yang benar dia yang benar dan sekarang ini dia yang prediksi Prabowo lebih dekat dengan daripada Pak Rizal Ramli sebetulnya apa yang membuat Pak Hasim begitu yakin presentasi Pak Prabowo ini akan naik terus karena ekonomi lemah harga pangan dan harga makanan semua tinggi tarif listrik naik kemarin pemerintah baru naikin yang satu yang satu dibatalkan karena mereka takut nanti ada yang marah dan rakyat marah semua komoditi Indonesia naik harganya telur saya baru dengan 24 ribu sempat 47 ribu dan akan naik lagi kenapa akan naik lagi karena harga telur itu kan telur kan dari ayam komponen pakan ternak untuk ayam itu banyak impor Pak Claudius tapi menurut AMF justru masih dalam kontrol masih bisa dikelola Pak saya baru dengar dari pelaku moneter orang dari Singapura tadi tadi pagi dia etnis India ya tapi dia baru cerita sama saya tadi tadi 3 jam lalu pelaku-pelaku pasar pasar uang di Singapura sudah diestimasi rupiah dari 18.000 sampai 18.500 bulan Desember yang akan datang Bapak bisa cek itu kaget saya saya tanya is it probable or is it possible Mr. Hashim probable 18.000 possible 19.000 rupiah Desember saya tanya kenapa karena the Federal Reserve di Amerika sudah umumkan mereka sudah umumkan mereka akan naikin suku bunga Amerika terus menerus dan bulan Desember akan lagi nah kalau naik lagi berarti apa uang investasi akan lari dan ini akan lari kembali ke Amerika karena mereka dapat renta mereka dapat perkemasan lebih besar so ini bukan saya ya ini pelaku Bapak bisa cek pelaku-pelaku apa pasar uang di Singapura dan Hong Kong tapi pemerintah sangat optimistis tuh Pak bahwa ini temporer karena faktor eksternal faktor Amerika yang lagi menguat kan fundamentalnya bagus nih pertumbuhan di atas 5 koma inflasi bisa dikelola ya kalau sekunding bagus kok rupiah lemah itu enggak gimana itu enggak logis itu ya ya pemerintah kan harus harus optimis dong kalau enggak mereka panik ya kiamat kan kita kan ya saya kira mereka harus itu tugas mereka untuk senyum-senyum tapi dalam hatinya saya enggak tahu mereka pemerintah juga sangat yakin karena kalau lihat survei 73% itu menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan sekarang itu siapa yang disurvei yang disurvei siapa saya heran ya yang disurvei siapa mungkin disurvei orang-orang di menteng sama di kelapa gandingan dan di kebayaran baru kalau di luar itu saya kira enggak kok bapak kalau dia tanya aja sama supir taksi ya 90% supir taksi enggak puas dengan keadaan ini ya enggak coba cek sama supir-supir ini apa gojek sama grab kenapa mereka jadi supir grab dan gojek karena pengangguran ya pak no 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 73% itu semua itu enggak benar saya yakin Pak Hasim pebisnis nih punya banyak teman dari pebisnis besar maupun menengah bagaimana Pak Hasim menyerap aspirasi dari mereka pendapat mereka soal kondisi ekonomi kita saat ini pak 9 dari setiap 10 pengusaha besar tidak puas mungkin 19 dari 20 pengusaha menengah dan bawah tidak puas bapak cek aja kawan-kawan di Mangga 2 di mana tidak puas mereka sangat tidak puas mengerutu curhat betul pak dan itu sudah bagi saya indikator 4 tahun lalu 2014 ya banyak yang tidak begitu mereka agak curiga sama Prabowo Prabowo kiri sosialis apalagi didukung oleh kelompok tertentu radikal tapi setelah 4 tahun dengan pemerintah ini ini karena tidak puas mereka akan mengalihkan dukungan untuk Pak Perbohon ya ya mudah-mudahan jadi selama ini Pak Hasim kesannya hanya sendirian tapi begini mereka takut mereka bilang mereka harus diam-diam dukung kalau tidak bisa bisa ditelepon ya Pak ditelepon dan digencet oleh viak tertentu nah ini proyek pemerintah akan dibatalkan ya dan sebagainya sebagainya jadi mereka kecewa saya ingat juga beberapa kali Pak Rosan itu bicara terakhir dihut kadin proyek-proyek sekarang ini diakuisisi oleh badan usaha milik negara sehingga banyak pengusaha swasta yang tidak dapat porsi Pak Hasim merasakan yang sama saya tidak merasakan karena saya tidak ada proyek dengan pemerintah tapi teman-teman semua mengeluh sama semua 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 yang saya kenal mereka mengeluh gak ada yang puas yang puas hanya yang dapat proyek-proyek itu proyek-proyek yang impor beras impor garam impor-impor dan sebagainya yang jadi masalah sekarang ya Pak Kaudius kalau kita lihat Menteri Keuangan sudah ini dan saya ini saya dengar juga dari Pak Adhisa Ramli katanya banyak barang-barang yang diimpor itu dikenai tarif tapi itu yang tidak signifikan lipstick yang kena dan apa barang kosmetik yang kena tapi yang besar-besar mobil komponen mobil terus besi baja tidak dikenakan Pak Riff tarif itu yang besar itu 70% dari nilai impor itu tidak dikenai tarif yang 30% yang kecil-kecil itu ini dikenai tarif itu gimana tuh dalam rangka untuk raise revenue karena tax-rexio kita kan masih sangat rendah nih Pak sangat rendah 10% kalau gak salah Pak 10,4% menurut Ibu Simulyani 10,4% menurut beberapa pakar lain saya dengar Pak Kwi Kyanggi Pak Antony Budiawan mereka bilang 9,8% kalau kita berbantingkan dengan Thailand Thailand 19% India 20% negara di Afrika Zambia 16% perhatikan apa ya ini disini salah satu apa indikator kelemahan kita ada disitu tax ratio-nya beda dengan tarif ya tarif yang bisa kan variasi untuk orang kaya bayar 30% orang yang kurang kaya mungkin 5% itu tarif tapi rasio perbandingan penerimaan terhadap GDP kita sangat sangat rendah dengan saiz kita yang begini besar ya PDB 1 triliun dolar idealnya tax ratio kita berapa persen ya Thailand sama India seharusnya 20% kalau Pak Prabowo Presiden bisa saya kira bisa saya dengar sangat sangat mungkin sangat mungkin saya tanya sama pakar-pakar dari Bank Dunia mereka katakan sangat bisa saya bertanya kenapa sangat bisa mereka bilang dengan komputerisasi dengan IT dengan artificial intelligence dengan otomatisasi mekanisasi dari data itu sangat bisa itu kenapa Thailand naik terus kenapa Indonesia turun terus berapa tahun lalu kan 12% tahun 90-an pernah 16% tax ratio kita kok menurun terus menurut Pak Sip tax amnesty gak begitu cocok ya bukan menurut saya menurut beberapa pakar gagal gagal untuk bawa seharusnya kenaik tax ratio-nya Pak Sip kita beriksa bentar pemirsa tetaplah di special interview kalau Pak Prabowo kali ini tidak berhasil lagi apakah 2024 masih mau maju lagi saya kira saya yakin dia akan menang kemudian 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 selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita bicara politik ya Pak Sip pasca kasus Ratna Sarumpayet sekarang sudah cooling down di Gerindera memang dari dulu kan sejuk cooling down gak perlu cooling down memang kita di luar Gerindera yang panas-panas ini dianggap tidak merugikan hal yang biasa saja merugikan yang didugikan kami yang didugikan saya merasa tertipu apalagi Prabowo merasa tertipu Fadlizon merasa tertipu Pak Amin Rais merasa tertipu yang jadi korban kami yang jadi korban korban yang dipanggil sebagai saksi tapi ada anggapan yang berbeda katanya ini justru Gerindera yang mereka yasa ini ada anggapan yang berbeda itu bohong pasti bisa bohong demi Kristus demi Allah itu bohong jadi tidak ada kepentingan untuk mereka yasa ini enggak sama sekali nah sekarang sudah bergulir di kepolisian proses selanjutnya akan jalan sudah siap kemungkinan nanti Pak Prabowo dipanggil misalkan suatu ketika anytime kenapa masalahnya Prabowo yang dibohongi Pak Hasim kenal baik Pak Prabowo tentu tahu karakter ikhikritasnya saya sudah kenal 64 tahun saya Pak Hasim ini kalau model hoax seperti Ibu Ratna lakukan ini kan kontraproduktif ya backfire bagi demokrasi padahal kan kita 23 September kan sudah sepakat untuk kampanye damai pandangan Pak Hasim ya saya kira begitu yang jadi korban hoax kami yang jadi korban hoax Prabowo jadi korban saya jadi korban hoax kami sesalkan itu kan saya sudah berapa kali korban dalam 1-2 minggu ini ada satu hoax yang ada satu perempuan dari Riau menyatakan bahwa Hasim ini memiliki Chevron perusahaan salah satu perusahaan terbesar di Amerika dimiliki orang orang Indonesia sayang disebut nah karena saya kontrol Chevron saya bisa atur-atur demo apa menghadang Pak Jokowi di Riau itu sudah jelas fitnah jelas hoax saya lapor ke polisi sayangnya sampai sekarang ini belum ada tanggapan dari pihak polisi ya gitu-gitu Pak Hasim salah satu apa ya saya mau bilang asumsi negatif terhadap Pak Prabowo ini adalah Pak Prabowo ini sepertinya anti terhadap golongan minoritas Pak Hasim bisa klarifikasi saya orang Kristen saya Kristen Pakistan kakak kami kakak kami kakak Prabowo katolik yang kakak kami satu lagi muslim kami dari 50% muslim 50% kristiani katolik dan protestan dan keluarga kami banyak yang katolik dan protestan saya kira staf pribadi Pak Prabowo banyak katolik dan protestan itu fitnah itu hoax itu bohon dan hoax itu hoax dan itu dikipas-kipas oleh Fiat Lawan jadi tak ada keraguan ya soal jiwa nasionalisme Pancasila saya orang Kristen protestan loh Pak Pak Claudius apa saya ragu-ragu ya enggak kalau saya ragu-ragu saya enggak dukung dia saya dukung paslu nomor satu ya enggak soalnya saya perlu tanyakan ini karena di luar itu masih ada seperti itu itu hoax itu fitnah itu dari dulu itu konyol begini ya tahun 2009 Pak Claudius masih ingat ya Prabowo itu calon wakil presiden Ibu Mega siapa? Ibu Mega tahun 2009 sama sekali tidak ada isu radikalisme Prabowo tidak ada isu Prabowo anti-NKRI tidak ada isu Prabowo pelanggaran HAM karena pasangannya Ibu Mega karena pasangannya Ibu Mega terus 2014 tiba-tiba berseberangan tiba-tiba muncul isu-isu yang ini jadi tergantung angin politik nih ya Pak Sim dan kita sudah tahu siapa ya siapa yang yang kipas-kipas ini siapa iya dong yang dulu kan gak ada 2009 kok tiba-tiba 2014 ada ya dan saya tahu persis saya tahu persis karena saya mereka yang datang ke saya waktu itu minta dukungan 2009 ya dari PDIP ya ya so ini ini yang yang apa lucu ya ini kan ya ironis lah Pak Sim punya pandangan bahwa kalau agama dijadikan preferensi untuk memilih sebagai hal yang biasa saja atau itu jadi masalah saya tidak suka saya tidak suka kalau agama itu yang menentukan ya sikap seseorang dalam hal politik itu saya tidak suka ya kalau saya program kita harus utamakan program kenapa Pak Prabowo pilih Pak Sandi Uno sebagai calon wakil presiden ya karena mau mereduksi itu ya jangan nanti ya kalau Pak Prabowo pilih ulama juga ya kan bisa nanti benturan nanti ulama sama ulama kan sayang kan kita sepertinya justru mau menjaga keutuhan kan keutuhan umat Islam dan keutuhan bangsa Indonesia kan begitu walaupun memilih jawabersnya bukan dari kalangan santri tetap punya keyakinan bisa menggait suara dari basis-basis Islam seperti NU yes of course saya kira Pak Sandi Uno datang keluarga dari keluarga sangat islami ya keluarga Pak Razak Uno Razak Uno Ibu Min Uno mereka keluarga sangat islami ya saya kira tidak perlu diragukan lagi ya Pak Prabowo Haji Prabowo Subianto ada yang ragukan Islamnya terus ada yang ragukan dia apa Pancasilanya kan lucu saya kira kita tidak perlu ragukan saya tidak ragukan Pak Asif ini kan kedua kali Pak Prabowo untuk jadi capres ya punya gambaran kalau misalkan misalkan ya Pak Asif ini kan pengendayan kalau Pak Prabowo kali ini tidak berhasil lagi apakah 2024 masih mau maju lagi saya kira saya yakin dia akan menang tahun depan tahun depan menang ya saya yakin belum ada skenario untuk 2024 kita kan tahun depan masa 2024 kita mikirin tahun ini tahun depan apa yang membedakan 2014 dengan 2019 Pak Asif sangat yakin Pak Prabowo menang padahal kalau lihat dari angka-angka tadi jauh masa kampanyenya waktu itu dua bulan sangat singkat dan Pak Claudius kita waktu itu kan katanya Prabowo 20% Pak Jokowi 50% ada betul-betul 30% itu bisa dalam dua bulan bisa naik ke 4-6 Pak Prabowo kami merasa kami yang menang waktu itu tapi okelah kami bisa menutup 30% dalam dua bulan sekarang kami dengar dari Pak Riza Ramli dan dari kawan-kawan celah antara kami dengan Pak Jokowi dan Maruf Amin pilihan 5-10% kalau dalam enam bulan bisa itu kalau dari hasil survei Pak Prabowo kuat di level kantong pemiliter pelajar sementara di grassroot itu agak lemah mungkin ada pendekatan khusus supaya bisa mendulang suara dari grassroot iya saya kira begini mungkin yang kurang terpelajar itu banyak di pedesaan mereka akses ke informasi itu kan ke data kurang kalau tidak salah dari di seluruh wilayah Indonesia hanya 30% wilayah Indonesia itu dilayani oleh internet 3G dan 4G 70% wilayah bukan populasi 70% wilayah Indonesia itu dilayani oleh 2G bukan internet di situ masalahnya masalahnya banyak tempat yang tidak ada internet akses mereka pikir mereka lihat image pencitraan pencitraan lebih banyak pencitraan daripada pendalaman masalah orang yang terpelajar mereka akan bisa analisa mengkaji tidak terlalu gampang percaya ini Prabowo benar gak dia dikatakan begini dia mencek mereka data oh benar setelah dicek dicek benar ada buku Pak Prabowo menulis buku namanya Paradox Indonesia Paradox Indonesia sudah 2-3 tahun yang lalu sampai sekarang tidak bisa dibantah tidak bisa disanggah oleh pemerintah karena data semua dipakai di buku itu dari pemerintah valid dari mereka dari Bank Dunia dari IMF dari WHO gak bisa dibantah dan setelah orangnya tapi kan orang yang baca itu kan orang yang terpelajar tapi banyak bangsa Indonesia kan lulusan sebagian besar itu kelas 5 SD nah ini coba dipikirkan Mas Yim ini terakhir di segmen ini ya Pak Hasim melihat masih ada hambatan sejarah terhadap profil seorang Prabowo Sofianto sehingga itu gampang di kapitalisasi oleh kubu sebelah untuk ya misalnya kan saya sebut pelanggaran HAM ya seolah-olah Prabowo yang untuk yang melanggar tapi kan di fiak seberang kan ada menteri-menteri yang yang juga demikian ya saya gak usah sebut siapa Pak Kulis banyak yang apa dituduh melanggar HAM kok disana kok Prabowo yang dituduh yang mereka-mereka ini bagaimana ya ini kan yang sejarah kan ya seolah-olah Prabowo yang yang terlibat tapi yang lain-lain kok jadi menteri sekarang ya Masih kita beri sebentar pemirsa tetap pelat di spesial interview di sini kan ada nilai-nilai tertentu yang menginspirasi Pak Hasim saya terus sangatnya kagum semisi saya ya dia isti orang kaya tapi dari dulu sudah 30 tahun ya dia ada dia melakukan kegiatan sosial di tempat-tempat kumuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Pemirsa terima kasih masih bersama Pak Hasim Pak Hasim masih jalankan bisnisnya sendiri masih Arsari kalau nggak salah sekarang Arsari Group size-nya makin besar stagnan terus-tanggah 1-2 tahun ini dulu kalau nggak salah masuk 51 pengusaha terkaya di Indonesia sekarang peringkat berapa saya nggak tahu saya nggak ikuti tapi kekayaannya masih bisa cukup untuk membantu Pak Perbowa jadi presiden ya masih cukup masih cukup masih cukup Pak Hasim dengan keluarga di tengah kesibukan masih punya waktu luang dengan istri dengan anak dengan cucu itu yang saya sesalkan waktu untuk cucu kurang kurang saya sesalkan itu sudah punya berapa cucu dua dua cucu yang ketiga yang ketiga karena beberapa saat lalu menikahkan putranya mas Aeryo dan istrinya dan istrinya sedang mengandung sekarang kita harapkan tahun depan cucu ketiga mas Asim melihat peran seorang istri ya ini perjalanan hidup ada nilai-nilai tertentu yang menginspirasi Pak Hasim saya terus sangatnya kagum sama istri saya ya dia istri orang kaya tapi dari dulu sudah 30 tahun dia ada dia melakukan kegiatan sosial di tempat-tempat kumuh ya di Jakarta di luar Jakarta di Bogor di NTT sekarang sampai ke NTT Pak sampai yang ini sampai ke Kabupaten Sika sampai Belu sampai Soe ya Tambua Alor kemarin dan itu dia lakukan selama 30 tahun dan itu tidak tidak terekspos ya tidak terekspos saya malah baru tahu nih kegiatannya apa Pak Hasim kegiatan antara lain pemberdayaan perempuan ya pemberdayaan anak-anak pendidikan anak-anak paut kita banyak ada 53 komunitas yang sedang dibantu di Bina dan padahal bukan hanya di Indonesia di Filipina isi saya dapat penghargaan dari pemerintah Filipina 2 tahun lalu dari Presiden Aquino dapat penghargaan karena yayasan kami yayasan saya juga disitu membantu di Filipina sewaktu ada bencana di Takluban 2 tahun lalu yayasan kami dari Indonesia organisasi internasional pertama yang datang dan membantu di Takluban itu dari Indonesia itu yayasan wadah kemudian di Nepal Kathmandu di Bhutan di Afghanistan di India kita ada kegiatan-kegiatan amal juga di sana tapi itu kan tidak terekspos mengapa istri sangat peduli dengan kegiatan pendidikan kami lihat kami lihat bahwa komunikasi saya dan saya yang mendukung itu peran dari ibu seorang ibu itu sangat menentukan perilaku dan masa depan anak-anak saya pikir itu benar itu benar sekali proyek yang sedang berjalan adalah kami kirim dari NTT kami kirim delapan ibu nenek-nenek untuk belajar di lembaga namanya Bedford College dimana itu Pak? itu di Rajasthan dekat 200 km dari New Delhi ini nenek-nenek belajar apa mereka? belajar untuk merancang merakit dan untuk juga apa membubarkan alat-alat tenaga surya tenaga matahari oh canggih tuh nenek-nenek belajar energi ya? nenek-nenek tidak lulus SD tidak lulus SD ada dropout kelas 2 kelas 3 kelas 4 SD dari NTT tempat anda mereka belajar dan jadi ahli luar biasa luar biasa mestinya dapat suara dari para nenek nih? ya memang seharusnya kita kan tidak kaitkan dengan politik tidak kaitkan politik ya dan luar biasa ini membedayakan mereka nah kenapa kenapa waktu itu ada yang tanya karena ada pejabatannya kenapa nenek-nenek kenapa bukan bapak-bapak kenapa bukan ibu-ibu muda ini isi saya ya bukan saya isi saya bilang kalau seorang nenek pulang ke kampungnya tidak akan meninggalkan kampungnya akan tetap di kampungnya karena ada cucu dan anak di situ kalau ibu-ibu muda belum tentu akan kembali ke kampungnya kalau sudah punya keakhlian akan ke kota besar kalau bapak-bapak lebih parah lagi sudah ada keakhlian mungkin ke kota mungkin kawin lagi istri kedua istri ketiga kan begitu ini isi saya yang bilang dan memang logika sekarang luar biasa ada empat desa di NTT sekarang luar biasa ibu-ibu ini nenek-nenek ini sudah pasang mereka merawat luar biasa kalau rusak mereka merawat mereka memperbaiki sudah ada koordinasi dengan pemerintah supaya lebih iya ada beberapa bupati-bupati sudah hadir mereka kaget kalau istri saya sudah duluan ke desa-desa mereka sendiri belum pernah ke desa itu ada bupati Sika menyaksikan di depan saya dia kaget Pak Ibu Hashim istri konglomerat kok bisa sampai ke kampung itu tiga empat kali Pak Bupati pernah ke kampung itu belum pernah ke kampung itu saya juga bingung kok Bupati gak tahu dan itu ibu-ibu itu membawa alat-alat penerangan dari tenaga surya disitu nah itu itu di Sika di Polo Timur dua jam ada desa namanya Kowe Kowa 2 jam dari Kupang juga sama juga sama jadi itu baru ada elektrifikasi ini apa yayasan istri saya yang bawa elektrifikasi disitu ini kalau Pak Prabowo jadi presiden nenek-nenek ini akan terbantu banyak pasti pasti ya mak-mak itu pasti kita akan bantu saya kira harus ditambah jangan hanya mak-mak tapi nenek-nenek mak-mak itu kan nenek-nenek kan nenek-nenek muda itu iya enggak Pak Asim yang terakhir apa yang belum Pak Asim melakukan dalam hidup menarik menarik ya saya harus pikir ya apa yang saya belum pernah pikir dulu ya mungkin ya next episode nanti saya Pak Asim terima kasih atas kesempatan semoga sukses terima kasih terima kasih banyak pemirsa demikian spesial terima kasih atas kesempatan